Intro Yo lo teman-teman semua balik lagi saya Agan Reza di episode Talksatsu Jadi udah lama banget nih ya kita gak bahas Ultraman nih ya Dan sekarang lagi ada yang menghebohkan nih ya di dunia para Ultra nih ya Di antara para fanboy-fanboy Ultra ya Jadi ini movie untuk Ultraman Taiga Jadi Ultraman yang lagi kita ikuti sekarang yang bentar lagi bakalan tamat ini Jadi sudah meriliskan bakalan merilis movie-nya Yaitu yang berjudul Ultraman Taiga The Movie New Generation Climax Jadi inget Climax Fighter yang sering mainin ya Kalo inget judulnya Jadi ini adalah movie-nya untuk si Taiga ya Ya palingan juga movie-movie kayak biasa kan Movie-movie yang harus jadi temennya si serial kan Dan paling juga nanti datengnya si Ultraman sebelumnya dateng Oh tidak seperti itu Justru itu kenapa ini hype banget dan Ana bakalan langsung bahas di Talksatsu kali ini Dan juga si Suburaya ini sudah mengeluarkan trailer perdananya Untuk movie Ultraman Taiga The Movie New Generation Climax ini ya temen-temen ya Jadi ini apa yang hebohkan yaitu Host dari semua New Generation Ultra hadir di movie kali ini Gila men gila gila ya Jadi kan biasanya itu kalo sebelum-sebelumnya itu Kita misalkan dihadirkan dengan Rubu The Movie Ya adanya sama si siapa ya Sama si Jeet kan gitu ya Terus si Jeet itu ada movie-nya Ya palingan sama Orp Jadi berdua-berdua gitu lah Crossover di tahun sebelumnya Dan di tahun yang sekarang lagi kita ikuti Tapi untuk sekarang Semua host dari New Generation Ultra hadir Temen-temen gila sih ini Bener-bener gila Tapi mungkin yang Ana lihat setelah Ana lihat trailernya ini Mungkin porsinya ini lebih ke si Taiga sama si Rubu Karena ya Karena Taiga kita lagi ikuti sekarang Dan sementara di tahun sebelumnya itu Adalah si Rubu ya Jadi di video kali ini Ana bakalan mau langsung react trailernya Dan kita bahas satu per satu ya Apa yang terjadi di trailer tersebut Karena ini trailernya hype banget Dan kalian udah bisa langsung nonton trailernya ini Yang sudah di upload oleh Suburaya ini Di Ultraman Official Channel ya Di Youtube udah ada ya Jadi kalian bisa langsung nonton aja disitu ya Jadi ini trailernya berdurasi 1 menit Dan kita bakalan langsung react sama-sama ya Dan juga kalau kalian menemukan sesuatu Atau kalian menotis sesuatu Silahkan kalian tambahkan pendapat di kolom komentar Oke Jadi langsung saja Siap temen-temen Ini adalah trailer perdana Untuk Ultraman Taiga The Movie New Generation Climax Siap? 1, 2, 3 Seperti biasa Taiga Taiga bakalan jadi Inilah pembaraan utamanya disini Kan judulnya juga di awal Taiga The Movie Oke lanjut lagi Dan ini adalah Oke 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 Jadi disini antagonisnya disini Belum terlalu terlihat banget Siapa disini ya Tapi disini sudah jelas Di trailer ini terlihat Kalau bapaknya dari si Ultraman Taiga Yaitu Ultraman Taiga Menjadi jahat temen-temen ya Jadi ini menjadi jahatnya Kenapa? Belum tau lah Belum dijelaskan secara rinci Yang pasti ini si Ultraman Taiga ini Jadi dia seperti dirasuki kekuatan gelap Dan si Taiga ini Bapaknya Taiga ini Berubah menjadi jahat lah Gitu ya Dan Jadi berbalik ngelawan si Taiga Anaknya sendiri pak Jadi lanjut lagi Tuh kan Wah ditendang pak Juder Si Taiga ya juga Tuh kan Si Hiroyuki nya disini bertanya Loh kok Bapaknya si Taiga Kenapa ini? Gitu kan Ya ini jadi jahat dia gitu Tuh kan Jadi seperti ada Ungu-ungu gitu ya Aura-aura ungu gitu Jadi masih dipertanyakan Soalnya anda juga pernah lihat Selain si Cash para new generation heroes ini Pada hadir di movie ini Ada juga sempet Di backstage-nya gitu Ada antagonis-antagonis Yang pada ngumpul juga ya Jadi ada si Ultraman Rejr Si host manusianya Si Juggler Terus juga si Fukudakei ya Itu antagonis yang di Ultraman Jit Gitu Apakah mereka bertiga ini bersekongkol Kalau misalkan Setelah para host new generation heroes ini kumpul Dan para antagonisnya juga ngumpul Itu bener-bener gila sih Gila Ini Suburaya bener-bener ana salut banget ya Jadi lanjut dulu teman-teman Nah jadi Selain Si Ultraman Taro yang menjadi jahat Karena dirasuki kegelapan Ini juga berujung dengan Kehancuran bumi katanya ya Tadi sudah dijelaskan Sama si Homare ya tadi ya Dan disini juga ada si Pirika Heroin favorit Ana Sumpah imut banget lah Luar biasa Oke lanjut lagi Dan juga disini ada Si Mbak Kana ya Nah disini Si Kudo Hiroyuki ini Seperti bertugas Mencari antek-antek Yang menyebabkan Kenapa si Ultraman Taro ini Menjadi jahat gitu ya Jadi ini ada Kesangkut pautnya juga Dengan alien-alien Yang biasanya dia hadapi Di serial Ultraman Taiga Jadi Seperti Ultraman bisa Memakai Apa ya Tampilan manusia gitu Tapi dalamnya alien gitu Tapi mereka jahat gitu ya Nah disini juga Ada si Kasumi Ya Disini Di tengah perjalanan mungkin ya Sedang meneliti Misteri ini Si Kasumi dan Isami ini Tiba-tiba datang Untuk membantu Si Kudo Hiroyuki ini ya Terus kan Disini Kocaknya mereka ini Sambil kayak Megang batang kayu Tapi ini Seolah-olah Senjatanya itu Mereka seperti Memegang Rubus slugger ya Itu kan Kalo si Ultraman Rosso kan Kalo megang sluggernya itu Dipisah gitu kan Jadi dua gitu kan Nah kalo sementara si Ultraman Blue ini Dia megang sluggernya itu Yang udah disatuin gitu Kayak begini Gitu Oke lanjut lagi teman-teman Nah ini Terlihat ya Si Kasumi sama Isami Mereka lagi melawan Ya itulah yang bisa Menyamar-menyamar Jadi manusia Membantu Hiroyuki Kasumi Isami Dan Nah Nah ini Abangku di New Generation Heroes Jadi Hideo Ishiguro Juga Kembali lagi Kesini Menjadi Kurenaiga ya Aka Ultraman Orb Berarti ya Nah ini juga ada Daichi ya Ultraman X Pake headset Rambutnya jadi Lebih gondrong gitu ya Lanjut lagi Nah disini ada si Hikaru ya Hikaru Raido Sama si Sou ya Ultraman Ginga Dan Ultraman Victory Mantap scene ya Nah ini ada si Asakura Riku Ultraman Jit Nah Ini Ini gila Ini momen yang paling Edan semua Semua berbaris Para host dari New Generation Heroes Ultraman ini Berbaris semua Dan seperti hendak Mau berubah bersama-sama Gitu ya Ini bener-bener gila banget sih Ini Wah Suburaya berkali-kali gitu Bisa mendatangkan semua Cast dari para Ultraman New Generation Ini Jadi ini Ana bener-bener Salut banget sih Jadi ini juga Jadi Apa ya Seperti sindiran gitu Ke tetangga sebelah gitu kan Si Toei gitu kan Yang begitu susahnya Mendatangkan aktor-aktor Di movie-movie Seperti movie-movie Yang besar istilahnya ya Jadi ya Castnya itu lagi Itu lagi Mungkin yang paling besar Yang Ana Tau itu mungkin Mungkin ya Antara Heisei Generation Final Yang Pac-Man Soalnya itu Bener-bener gila banget Line-upnya Terus juga Apa lagi ya Mungkin Udah ya Cuman New Generation Itu ya Cuman Pac-Man ya Sementara ini si Suburaya bisa konsisten gitu Karena ini gak Kali pertamanya ya Si Suburaya ini Mendatangkan Cast-cast dari New Generation Heroes ini Karena sebelumnya kan Ada yang Ultra Galaxy Fight itu kan Yang cuman Berapa menit Yang 5 menit 5 menit di Youtube itu Ternyata mereka dipanggil itu Untuk ngisi suara aja ya Sementara Mereka balik semua disini Itu untuk acting Untuk berubah bersama-sama gitu ya Jadi ini bener-bener Gila Luar biasa banget sih ya Ini ada Takuya Negishi Ada Hideo Ishiguro Ada Inoue Yuki Gila ini lengkap banget ya Dari Ultraman Ginga Berarti ya Sampai ke Ultraman Taiga Logan Ultraman Taiga kok ada disitu kan Ya karena Ultraman Taiga itu Memang adalah Ultraman pertama di era Rewa Tapi Ultraman Taiga itu Masih masuk line upnya Dari New Generation Heroes ya Mungkin juga ada yang bertanya Si Zero mana gan Si Raito mana gan ya Mungkin juga dia Karena ini anak emasnya Subur gitu ya Pasti munculnya belakangan Ya biasanya seperti itu kan Ultraman Zero ya Soalnya kemarin aja Di fotonya Pas mereka ngumpul Ini Ada Pemerannya si Raito ini Bersama si Si Laito ini Bersama si Ultraman Zero ya Jadi mungkin aja Kejutan gitu ya Tapi di trailer ini Belum dimunculkan Ultraman Zero Jadi ini Wah luar biasa banget ya Tapi Disini Ana melihat Sesuatu kejanggalan ya Mungkin aja ya Ini gak tau Mata Ana yang ini Pas Ana lihat Ini si Sou ini ya Si Sou ini Si Ultraman Victory ini Dan si Tetsuo Hamada ini Si Asakura Riku Ultraman Jeet Kayak potongan gitu Kalau kalian Teliti lebih Lebih jelas lagi Ini kayak Kayak Apa ya Kayak potongan gitu Orangnya kayak green screen Terus ditempel gitu Di scene ini gitu ya Jadi yang sebenarnya Ada di scene ini tuh Cuman dari si Hikaru Raido Si Ginga ini Sampai si Kasumi Ultraman Rosso Gitu ya Sementara si dua belakang ini Cuman tempelan Mungkin ya Gak tau ya Soalnya ini keliatan banget gitu Kayak ada Cahaya yang agak sedikit kontras ya Ya meskipun Ya meskipun Kalau misalkan beneran Itu cuman tempelan green screen Si Line up line up ini Tapi Suburaya sudah mengusahkan Semua case nya ini balik Itu yang patut di Acungi jempol Dan ditepuk tangani Seperti itu Gila Mantep sih Oke Dan disini terlihat Sepertinya si Ginga Yang jadi pemimpin New Generation Heroes ini Gak pantes padahal Secara Apa ya Secara Ana sudah nonton sih Ya yang paling pantes mungkin Si Hideo Isuguro Mungkinnya si Orb ya Ya paling terlihat Wibawanya dan coolnya Itu dia ya Atau gak si Victory lah Boleh Gitu Tapi kan ini notabene nya Si Ginga adalah Ultraman pertama Gitu ya Di New Generation gitu ya Cocoknya zero deh Kayaknya pemimpinnya deh ya Oke lanjut lagi teman-teman Nah pasti ya Main portion nya Sekali lagi Walaupun semua case Hadir disini New Generation Hero Tapi porsi utamanya itu Untuk Taiga Dan kedua itu Untuk Rubu Ya Seperti itu Badi Nah disini pada hadir semuanya Gila Ultraman Orb Ultraman X Ultraman Victory Ultraman Ginga Dan lanjut lagi Ultraman Taiga Ultraman Jit Dan Rosso dan Blue ya Ini New Generation Heroes Plus Tri Squad Ya Kan si Taiga bertiga Tri Squad Sama Titus dan Fuma Ya Versus Taro Ya disini Kasian banget si Taiganya Disiksa ya Jadi yang ana tangkep Secara cerita mah Ya secara cerita Bener-bener simple banget ya Cuman Taronya jadi jahat Penyebabnya kenapa Dicari tau Dan juga berujung dengan Kancuran bumi Udah Simple Simple as death Jadi mungkin Movie ini lebih ke fanservice Kali ya Oke lanjut lagi Si Taiganya disini ngomong Ayo Ayo Jangan kalah dengan kegelapan dong Dan disini terlihat Beberapa monster juga Yang ikut meramaikan Movie ini gitu ya Ya kan Ultraman nya banyak Monsternya juga harus banyak disini ya Kasian kotanya hancur Nah ini keren banget sih line upnya Seriusan Nah ini ada Tri Squad ya tadi ya Tadi ada Titus dan Fuma juga Dan seperti biasa Ginga dan Victory Menjadi duo disini Kalau mereka berantem selalu Duaan 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 Gitu ya Udah kayak Tsubasa Misaki lah Ini gila Keren banget sih Parah Gila ini line upnya Merinding gitu Ana liatnya juga ya Meskipun Ana gak terlalu Gimana banget ke Ultraman Tapi ini Bener-bener luar biasa Sekali lagi acung jempol Buat Tsuburaya New Generation Climax Nah disini juga Bakalan keluar Si Ultraman Tige Yang Tristrium Ya udah Sampai Sampai dia ngeluarin Tristrium gitu Untuk ngelawan Taro doang Gitu ya Tapi pasti ujung-ujungnya Ya ada penyebabnya Taro nya jadi baik Terus Mereka jadi berantem Barengan gitu ya Ya emang simpel banget ceritanya Sampai aduk Kousen tuh Oke Dan movie ini Bakalan ditayangkan Tahun depan Temen-temennya Masih cukup lama Yaitu 6 Maret 2020 Dan pastinya itu Keluarnya di bioskop Jepang dulu Kita baru bisa menyaksikan itu Beberapa bulan Setelahnya lagi ya Padahal Ana Penasaran banget ya Oke temen-temen Jadi Seperti itu Untuk trailer dari Ultraman Tiga The Movie New Generation Climax Luar biasa sih ini Gila Menunggu banget ya Semoga Para Apa ya Para host yang hadir ini Semua dari New Generation Heroes ini Maksudnya Gak cuman menuh-menuhin doang Tapi Bisa Apa ya Istilahnya seperti Mengisi setiap Kekosongan cerita gitu Jadi padat gitu Ceritanya ya Semoga seperti itu Dan juga katanya Ini bakalan jadi Movie penutup Untuk New Generation Era ya Katanya Setelah ini Ya udah Era baru lagi katanya Jadi Ini bakalan jadi penutupnya Jadi Pertama kita mulainya Jadi Di akhirin New Generation ini Di Ultraman Taiga gitu ya Dan juga Ultraman Taiga kan Juga udah mau berakhir ya Kalau gak salah Minggu ini ya Di Episodenya yang ke 25 ya Jadi Ditunggu aja lah Movie ini ya Ya kalau bisa ya Kalau udah tayang Mungkin nanti Bakalan anda bahas lah ya Walaupun gak janji ya Jadi seperti itu aja Temen-temen Kalau kalian ada Komentar dan pendapat Silahkan Kalau kalian mau Menunjukkan Ke-excititan dan Ke-antusiasan kalian Karena Begitu hype-nya Semua Host dari New Generation Ultraman ini Hadir Silahkan kalian tulis aja Di kolom komentar Oke Oke temen-temen Jangan lupa like Share dan subscribe Bagikan ke semua temen-temen Yang suka Ultraman Pastinya oke Dan akhirnya Bye-bye Bye-bye Till-temen